Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin mereaksi video Gus Nur Apakah video Gus Nur masih seperti dulu? Masih ganas? Kita lihat ya Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh iya, gak ganas dia, jualan madu Alhamdulillah hari ini saya berada di rumahnya salah satu agen madu rukian G13 Coba Agen terbesar di Jawa Timur, beliau adalah Haji Bapak Pramono Agen terbesar di Jawa Timur, Bapak Haji Bapak Pramono Ini satu penjualan madu pakai teknik MLM yang dulu dikuasai sangat oleh Gus Nur ya Sekarang dia pakai jaringan, sistem jaringan Tapi produknya bukan produk dari Malaysia atau dari mana Tapi produknya sendiri ya, madu Apa itu? GN13 ya Oh iya, Bapak Haji Ya, perkenalkan saya Mama Haji Pramono Ada daftar agen order rukumi Jadi yang poinnya adalah Bapak Haji Pramono ini Ini ya, di usia senja kan kelihatannya senja tuh Apa wajahnya Tapi masih berguna ya Masih melakukan satu aktivitas intervener ya Kewirausahaan sampai usia senja Mungkin itu yang dimaksud oleh Rasulullah Sebaik-baik manusia Ialah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain Dalam konteks ini Haji Pramono Itu kan mau mencoba memberikan manfaat lewat produk Bapak Haji Jendengi ini Madu GNT telulas ya GNT telulas apa GNT 13? Ayat 20 tahun ya Allah, Bapak Haji Nomor HPnya, Bapak Haji Yang mau berkabun dengan kami Membutuhkan madu Silahkan sendirian kami Akhir kami Dari Dian Madu Dari Produknya Kursnol Jadi kabar baik untuk para struker Atau diabetes Insya Allah info sangat bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Itu jualan ya Jualan Gusnol Saya iklanin tuh Di mana Di Di Channel pesantai jualan ini Kemoga ada gunanya ya Itu informasi tentang madu Gusnol Eh madu GNT 13 ya Jadi dibalik Produk madu GNT 13 Adalah satu Ada satu Gerakan Da'wah Di bidang penguatan Ekonomi Atau istilah Dari Gusnol Yang ganas itu Kalau bicara Menghadapi penguasa yang Zolim Dia bicara Dengan istilah Jihad ekonomi ya Fase baru Dalam kehidupan Gusnol Ketika dia keluar Dari penjara Dibar eskrim Selama 10 bulan Apa Ulung-ulan Itu aku Lali Tapi Terus kemudian Dia memberikan Satu fokus Gerakan Da'wahnya adalah Pada penguatan Ekonomi Dengan membangun Sebuah jaringan Sistem penjualan Melalui satu Jaringan Atau networking Yang Sudah lama Dikuasai oleh Gusnol Sebelum dia dikenal Sebagai Penceramah Saya Yudi Pramukoh Tukang donat Dari barung youtuber Terjuah Di semester Fast Bersobron Jamilah Bersabarlah Dengar kesabaran yang indah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa 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 Sampai jumpa